Pihak kepolisian mengakui adanya 10 personilnya yang melakukan kekerasan saat menangani kerusuhan yang terjadi pada 21 dan 22 Mei 2019 lalu. Kini ke-10 anggota Polri dari Satuan Brimob tersebut sudah menjalani sidang disiplin. Hal tersebut dijelaskan oleh Karo Penmas Divisiumas Polri Brigjenpol Deddy Prasetyo saat menggelar konferensi pers di Lobby Divumas Mabes Polri, Jakarta. Karo Penmas memastikan anggotanya yang diduga melanggar prosedur penangkapan akan ditindak tegas dan sementara akan mendapat hukuman penahanan selama 21 hari berlaku sejak anggota tersebut kembali ke polda masing-masing. Di sisi lain, Polri juga mengungkapkan fakta-fakta terbaru terkait kerusuhan saat unjuk rasa berlangsung tanggal 21 hingga 22 Mei 2019. Salah satu yang disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan adalah dua orang korban bernama Harun Al Rashid dan Abdul Ajis yang diketahui ditembak oleh orang tak dikenal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Suyudi Arioseto mengatakan, korban Harun tewas usai ditembak dari jarak 11 meter dari sisi sebelah kanan saat kerusuhan tersebut pengah berlangsung. Tanggal 21 dan 22 tersebut, itu bukan merupakan suatu peristiwa yang boleh dikatakan urni spontanitas bukan. Tapi betul-betul semuanya adalah by design. Nanti akan disampaikan kelompok-kelompok mana saja yang bermain di kerusuhan di tanggal 21 maupun tanggal 22. Terawal, pimpinan Kori Adi Bumas sudah pernah menyampaikan bahwa ada kelompok besar yang bermain, yang akan melakukan upaya-upaya yang melakukan keperasan secara bersama-sama, melakukan penyerangan dan kerusuhan, bahkan pembakaran. Ada pun dari peristiwa yang dilakukan oleh kelompok rusuk tersebut mengakibatkan adanya sembilan rusuk yang meninggalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.